Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan pada perdagangan untuk esok hari ataupun juga untuk jangka menengah ini. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama dari perbankan ada Breeze lebih ke arah buy on weakness dengan support yang diperhatikan 1640 hingga 1730. Gajah Tunggal lebih ke arah trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 960 hingga 1015 dan selanjutnya dari produsen Roko ada HMSP lebih ke arah trading buy, posisinya 865 hingga 910 dan PGO buy on weakness di 1175 dan 1310 dari sisi resistennya. Breeze, Gajah Tunggal, HMSP dan PGO dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Teheriditya Wicaksana, Technical Analyst dari MNC Securitas. Pak Adedir, kita lanjutkan kembali pesan pilihan yang Anda rekomendasikan, Breeze Pak, lebih ke arah buy on weakness, direkomendasikan di level berapa? Buy on weakness untuk Breeze? Oke, untuk buy on weakness-nya Breeze, kalau kita lihat memang supportnya di 1640, ini dapat dijadikan sebagai area buy on weakness nanti di 1660 sampai di 1685 terlebih dahulu. Nanti apabila Breeze mampu break dari area resistennya di 1730, maka rentang area penguatannya yang cukup dekat kami berikan di 1780 sampai untuk idealnya nanti ada di areanya di 1820 untuk pergerakan dari Breeze. Baik, penutupan hari ini di 1705, artinya tunggu koreksi terlebih dahulu untuk Breeze, Pak? Betul, nanti bisa untuk buy on weakness untuk antri dulu di area tadi, 1660-1685. Baik, penutupan hari ini di 1705, menguat di 0,59 persen. Level tertinggi hari ini tadi sempat ke 1710. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, gajah tunggal ini, tapi lebih ke arah trading buy. Volatilitasnya cukup tinggi, Pak Didit, naik signifikan kemudian koreksi cukup dalam dan kemudian mengalami kenaikan yang signifikan kembali. Apakah momentum ini memang bisa diperfatkan sehingga direkomendasikan trading buy, Pak? Oke, untuk GJTL sendiri memang saat ini cocok untuk trading buy karena kami pikirkan untuk targetnya sendiri masih cukup dekat ya, karena kami melihat memang masih akan adanya potensi untuk GJTL berbalik arah ataupun dalam artian masih terkoreksi. Nanti dapat dicermati dengan area supportnya di 960 dan resisten yang belum mampu ditembus selama 3 hari ini, yakni di 1015. Apabila nanti mampu break dari 1015, maka dapat diperhatikan untuk area target berikutnya, yakni di 1035 sampai ke 1095 terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, gajah tunggal penutupan hari ini di 1000 menguat di 2,04 persen. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa dari produsen roko, HMSP juga direkomendasikan trading buy. Di sepanjang perdagangan hari ini, HMSP pergerakannya juga tidak terlalu signifikan, Pak. Tampaknya masih bertahan di level 800 dan belum mampu kembali untuk ke 900. Ya, betul. Ini untuk HMSP sendiri memang pergerakannya masih berada di fase downtrend ya. Namun kami melihat untuk dari sisi volume penjualannya sudah agak cenderung berkurang. Maka dari itu dapat dijadikan sebagai area trading buy nanti dengan level supportnya di 865. Apabila nanti mampu bertahan di atas area tersebut dan break dari 910 sebagai area resistennya, maka untuk pergerakan dari HMSP sendiri kami perkirakan akan menguji nanti di levelnya 935 sampai ke 955 terlebih dahulu, Mas. Baik, level break yang bisa diperhatikan di 910. HMSP penutupan hari ini di 875 melemah di 0,57 persen. Kita beralih ke sampil yang terakhir untuk PGEO, Pak. Lebih ke arah buy on weakness, seberapa besar potensi pergerakan untuk PGEO? Paling tidak sampai dengan akhir tahun dan di awal 2024 mendatang. Oke, kalau kita lihat memang agak cukup dekat ya pergerakannya dengan area supportnya yang berada di area 1175. Selama masih mampu untuk PGEO bergerak di atas area tersebut, maka kami perkirakan nanti PGEO akan menguji di area resistennya dulu di 1310. Dan apabila nanti mampu break dari level area 1310 sebagai area resistennya, maka dapat dicermati 1345 sampai nanti di 1415 terlebih dahulu untuk area penguatan terdekatnya. Dan kami perkirakan nampaknya hal ini dimungkinkan tercapai karena nampaknya PGEO saat ini sedang berada di fase uptrendnya dalam jangka pendek terlebih dari stokastik yang mulai menunjukkan adanya tanda-tanda Golden Cross begitu. Baik, empat sampilihan yang direkomendasikan ada BRIS, GCTL, HMSP, dan PGEO. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk sampai sejauh ini. Yang pertama ini menanyakan dari teknologi ada Gotoh, Pak. Saya akan coba cek pertanyaannya terlebih dahulu. Yang pertama, Gotoh ditanyakan oleh Bapak Andre ini bagaimana prospek kedepannya. Kemudian Gotoh juga ditanyakan tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk Gotoh. Mau baru-baru ingin bergabung ini untuk Gotoh. Level entry yang direkomendasikan. Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan Gotoh ini juga masih cenderung 50-50. Namun apabila kita lihat stokastiknya yang mulai menyempit di area oversold-nya, ini masih terdapat peluang untuk Gotoh nanti bergerak menguat atau terjadinya Golden Cross di area oversold-nya. Nanti tetap dapat dicermati untuk area support-nya di 81 dengan area resistennya yang belum tertembus yakni di area 92 hingga ke 94 atau menguji MA20-nya. Nanti untuk masuk dari pergerakan Gotoh sendiri, kami perkirakan ini dapat di areanya di 83 sampai ke 86 terlebih dahulu untuk level entry-nya. Dengan area target yang dapat kami perkirakan apabila break dari area 92, maka cermati rentang area 96 sampai ke area 101 sebagai target berikutnya. Baik, kita beralih ke Kalimantan. Ada Bapak Diki, terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham BSSR, Pak. Baramulti Sukses Sarana TBK, BSSR. Penutupan hari ini di 3850, Bapak Diki sudah ambil posisi di 3710. Sudah profit sebenarnya. Tapi ingin menanyakan apakah ada kemungkinan tembus ke 4 ribu sampai dengan akhir tahun, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat memang saat ini penguatannya cukup signifikan ya, 3 persen ya. Dan kalau kita lihat memang yang masih didan stokastik, ini juga masih menunjukkan adanya tanda-tanda peluang penguatan bagi pergerakan BSSR. Namun yang perlu dilihat untuk pergerakan BSSR sendiri, ini akan menguji terlebih dahulu area resistennya, yakni di 3980, apabila masih mampu untuk berada di atas area tersebut, nanti untuk target berikutnya 4080 hingga ke rentang areanya 4100 untuk pergerakan berikutnya dari BSSR. Tetap cermati area support nanti di area 3800 terdekatnya. Begitu. Baik, jawaban untuk Bapak Diki dari posisinya yang sudah bergabung bersama dengan kami dari Kalimantan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Didit, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lain yang kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Didit, kita lanjutkan kembali waktu kita cukup terbatas. Pak Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham Jepin, hari ini menguat di 5.075 untuk jangka pendek. Esok hari arahnya akan kemana? Oke, kalau kita lihat supportnya nanti di 4950, hari ini MACD-nya sudah mulai menyempit dan berpeluang untuk terjadinya Golden Cross, nanti dapat dicermati level 5100 sampai ke areanya 5200 terlebih dahulu untuk area penguatannya. Baik, selanjutnya Bapak Nikolas dari Surabaya menanyakan ERA. Oke, untuk ERA sendiri ini masih cukup baik ya dan masih berada di area uptrend ya. Nanti dapat dicermati sebagai area support terdekatnya di 386. Selama masih mampu berada di atas area tersebut, nampaknya ERA akan menguji kembali rentang area 426 sampai ke area 440 untuk base case skenario-nya. Seperti itu. Baik, selanjutnya menanyakan saham KLBF, Pak Didit dari Bapak Felik dari Surabaya. Sudah punya di 16.05, sudah profit. Besok ruang penguatan masih terbuka cukup lebar? Oke, untuk KLBF sendiri masih menarik. Paling tidak terdekatnya nanti di 16.70 untuk area penguatannya. Dan area penguatan berikutnya nanti dapat dicermati di 17.25 sampai 17.40 dengan area support 16.30. Begitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham Arto, Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, support dan resisten. Jangka pendek untuk Arto. Oke, untuk Arto sendiri ini dapat kita cermati. Area support terdekatnya di area 28.50. Waspadai 28.50-nya break. Arto akan menguji 25.50 dengan area resisten yang dapat kami perkirakan berada di 31.40. Dan saat ini masih berada di area downtrend-nya ya untuk pergerakan Arto. Oke, 3.010 penutupan hari ini menguat di 2.03%. Selanjutnya ada Oscar dari Bali. Ini menanyakan SMDR, Pak. Untuk investasi jangka panjang. Kapan dan di level berapa harga yang menarik untuk entry? Oke, untuk SMDR, Samudera Indonesia. Ini nanti dapat dicermati sebagai area supportnya. Langsung saya berikan yang krusial. Nanti di 280 selama masih mampu berada di atas area tersebut. Maka area pembelian bisa dilakukan di 2.90 sampai ke 2.94 terlebih dahulu. Untuk area penguatannya nanti dapat dicermati di area 310 sebagai penguatan terdekatnya. Dan penguatan berikutnya ada di 330 untuk SMDR. Oke, selanjutnya menanyakan saham hoki, Pak. Produsen beras ini, ataupun penjualan beras. Baru ingin masuk, boleh ambil posisi tidak untuk hoki? Oke, untuk hoki dalam jangka pendek sebenarnya masih cenderung sideways meskipun hari ini menguat cukup signifikan. Kalau kami melihat dari pergerakan hoki sendiri, nanti dapat dicermati untuk area supportnya sendiri. Ini berada di area 163 dan area support berikutnya yang cukup dekat di 174. Untuk area masuknya nanti dapat dicermati 178 sampai ke area 188 terlebih dahulu. Break dari resisten 196, maka hoki akan menguji 200 sampai 210 untuk jangka pendeknya. Baik, tidak menyebutkan nama ada lokasi untuk hoki. Tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita, Pak Didit. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama diperdagakan hari selanjutnya. Pak Didit, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sehat selalu, Mas David. Terima kasih juga. Terima kasih. Ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Teknikal Analisi MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanofo dan seluruh kerempat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!